Buat teman-teman yang lagi jualan ataupun lagi main affiliate produk aksesoris fashion Di video kali ini kita akan bongkar satu affiliate yang menghasilkan omset sekitar 99 juta dalam waktu 7 hari Nah di video ini juga kita akan coba untuk riset, analisi, serta kita akan lihat konsep konten yang dia buat itu seperti apa Sehingga bisa menghasilkan omset seperti yang sudah saya sebutkan tadi Jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan simak video ini sampai selesai Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Di video kali ini kita akan bahas lagi seputar konten affiliate dan pastinya disini saya ingin memberikan wawasan lagi Sekaligus kita akan terus setiap harinya mendapatkan sebuah informasi yang sekiranya ini adalah informasi yang bisa mengedukasi buat kita sendiri Kali ini kita akan coba untuk lihat data omset dari salah satu affiliate yang sudah berhasil mendapatkan omset sekitar 99 juta Dan dia menjual aksesoris fashion, aksesoris fashion itu banyak teman-teman ya Tapi yang akan kita riset disini adalah produk kacamata Jadi kita langsung saja mulai bahas Yang pertama dulu kita akan analisis datanya Oke disini kita akan lihat dulu untuk akunnya Nah ini untuk akunnya namanya itu mylive jam 8 Terus curi video denda Jadi disini ada notifikasi kalau dia ini bikin video yang pastinya video ini adalah video ori Ini menarik teman-teman ya jadi kita akan coba lihat dulu datanya Oke dari grafiknya kita lihat disini itu naik turun Jadi ini untuk penghasilan itu gak bahkan bisa stabil pastinya itu ada naik turun Tergantung dari konsep video yang kita buat Biasanya disitu ya kuncinya Nah disini kalau misalkan teman-teman lihat untuk datanya seperti ini Dan disini 99 juta itu di bagian sini Kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan mungkin bisa saja lebih teman-teman Dan ini untuk datanya seperti ini Nah ini dia Untuk pendapatan dari video sekitaran 99 juta Dan pendapatan dari live streaming itu sekitaran 86 juta 14 juta per hari dan 12 juta per hari Dalam waktu 1 minggu Bayangkan berapa komisi yang dia dapat Pastinya banyak teman-teman ya Dan kalau misalkan ini digabung secara keseluruhan Pastinya bukan 99 juta lagi Jadi ini adalah data dari info live streamingnya Durasinya itu bisa teman-teman lihat disini Kelihatan kan Nah ini durasinya itu sekitaran 3 jaman Dan disini ada 2 jam Dan kalau misalkan saya perhatikan disini Untuk data live streamingnya Beliau ini mengikuti yang namanya itu Aturan yang sudah ditetapkan dari tiktok Jadi di tiktok itu minimal untuk live streaming Agar video kita itu bisa masuk ke dalam rekomendasi brandanya Sekitaran 3 jaman Tapi ada juga yang 1 jam itu bisa rame Dan itu tergantung dari kita sebagai hostnya teman-teman ya Nah ini itu 3 jam 3 jam udah bisa mendapatkan pendapatan sekitaran 32 jutaan Ini mungkin menarik buat teman-teman yang pengen tahu Nah sebelum kita masuk ke bagian data video Kita akan coba lihat dulu untuk data live streamingnya Daitu live streamingnya itu kayak gimana sih untuk produ kacamata Kita akan lihat teman-teman Sudah Sudah ketahuan lah teman-teman ya Ini ada live streaming yang cukup simple menurut saya Kenapa simple? Buat kalian yang masih gak pede pakai live streaming menggunakan muka gitu kan Nah ini bisa menjadi sebuah acuan Kalau misalkan teman-teman mau main live streaming untuk produk passion Maksudnya buat aksesoris passion teman-teman ya Jadi kita cuma megang aja barangnya Setelah itu kita review Kurang lebihnya seperti itu Ya hampir sama Seperti kita bikin video ya Jadi ini untuk info live streamingnya Mungkin teman-teman bisa cek aja nanti Dan disini kita akan lihat untuk videonya Videonya seperti apa yang bisa menghasilkan Omset sekitar 99 juta dalam waktu 1 minggu Ini untuk videonya Dan kebanyakan durasinya itu di bawah 30 detikan Kita akan coba lihat teman-teman ya Kita akan coba lihat untuk videonya Coba kita lihat Oke Ini udah ketahuan ya Nanti kita akan ceknya itu di aplikasi tiktoknya dulu teman-teman ya Disini kita masih bahas dulu tentang analisis data Nah jadi disini kita udah dapat informasinya teman-teman ya Kalau akun ini itu mendapatkan omset dari 2 traffic Yang pertama dari live streaming dan yang satunya lagi dari video biasa Selanjutnya di poin kedua kita akan coba bahas untuk kontennya Seperti apa konten yang dia buat Oke kita akan masuk langsung ke tiktok Disini kita sudah masuk ke aplikasi tiktoknya Dan kebetulan banget disini beliau lagi live streaming Nah ini untuk namanya Sineng Kacamata teman-teman ya Untuk pengikutnya itu sekitar 21 ribu Dan untuk mengikutnya itu 5 ribu lebih Dan disini untuk like-nya itu sekitar 15 ribu Nah disini beliau juga menyentumkan sosial media seperti youtube dan instagram Bagus tuh Itu bisa menarik traffic dari platform lain Untuk join ke live-nya dia Jadi ini mantep banget Nah disini ada peringatan curi video denda Jadi disini kalau misalkan kita mengambil video dari beliau Itu bakalan kena denda Sobal kita lihat untuk videonya Disini untuk apa namanya Pew-nya itu gak nyampe 100 ribuan teman-teman Tapi hasilnya disini luar biasa banget Disini mentoknya itu diangka 33 ribuan 65 ribu dan 22 ribu Pew Ya itu udah lumayan untuk bisa menghasilkan omset segitu Nah kita lihat disini untuk beberapa videonya Disini juga ada testimony beliau Kalau misalkan dia main affiliate itu dapat segini Nah ini juga sama teman-teman ya Jadi kalau misalkan saya perhatikan Untuk akun beliau ini Konsepnya itu seperti ini Dari thumbnailnya juga udah menarik menurut saya teman-teman ya Ini udah pasti kualitas gambarnya itu jernih Coba kita lihat dulu untuk yang disematkan Seperti apa videonya Oke coba ini kita lihat Dari sini itu 18 detik Tadi sepertinya ada text ya teman-teman Coba kita mundur lagi Oke Oke Kalau menurut saya pribadi ini lebih ke konten copywriting yang ada di video Mungkin hampir sama seperti video yang sebelum-sebelumnya saya bahas Tentang konten video cina itu teman-teman ya Video cina itu kan lebih main di copywriting video ya Nah ini juga sama sebetulnya Tapi ini gak sering Jadi di video ini cuma menjelaskan beberapa keunggulan dari produknya Dan yang saya suka disini adalah background belakangnya Yang dimana itu kita bisa fokus langsung ke produknya Kalau pandangan saya pribadi Dan disini udah ada watermark Kenapa harus ada watermark? Karena ya pastinya gak mau dicuri sama orang lain Pastilah teman-teman juga kalau misalkan bikin video affiliate Bikinnya itu capek gitu kan Konsepnya juga sama Ribet lah intinya Terus dicomoh sama orang lain yang gak bertanggung jawab kan Itu lumayan rugi teman-teman ya Oke Terus kita kembali lagi Dan kita akan coba cek beberapa video Apakah semua videonya itu menautkan keranjang kuning Ataupun tidak Coba kita akan lihat Oke ini sama ada Ini juga ada Ini juga ada Ini ada Oke ini kayaknya hampir Oh ini gak teman-teman itu Oke Oke ini juga Kayaknya ini semua produknya itu menautkan keranjang kuning Artinya disini Gak kayak video sebelumnya ya Kalau gak salah di video sebelumnya itu Ada dua traffic yang didapatkan Yang pertama dari quotes Yang gak perlu menautkan keranjang kuning Intinya ngambil traffic dari video-video random gitu kan Gak harus berhubungan dengan produk yang kita jual Nah kalau yang ini itu Fokus untuk mempromosikan produk dengan menautkan keranjang kuning Nah untuk backgroundnya saya suka teman-teman ya Maksudnya untuk thumbnailnya Nah kalau misalkan saya perhatikan Dan saya lihat dari bawah Ini beliau itu bukan mempromosikan produk affiliate Ya Melainkan dia itu kayak semacam Apa namanya Kayak kita ini Kesehariannya lah teman-teman ya Kesehariannya itu kayak gimana Dan pastinya di awal itu Beliau itu gak jualan produk kacamata dulu Pastinya itu dia menjual produk yang dia suka Dan disini ada video unboxing Tongkat ajaib Coba kita lihat Oke ini untuk videonya itu review teman-teman Ataupun ya bisa aja unboxing Pastinya review sih Kalau misalkan kita lihat akhir videonya Oke kita akan coba lihat Oh iya ini adalah Apa namanya Tongsis holder lah Kalau gak salah Jadi ini digunakan buat kita yang suka bikin konten Ataupun buat live streaming Terutama bikin video ini ya Ini kan perlu banget tongsis teman-teman ya Agak stabil gitu kan Apa namanya videonya Nah disini juga ada dasar seperti ini Jadi kalau misalkan saya lihat Ini adalah akun yang konsisten banget Bikin video Dan nyari produk yang sesuai Jadi disini kita udah bisa sempurlkan Kalau misalkan Affiliate yang baru Itu udah pasti nyari-nyari dulu produk Gak apa-apa Teman-teman itu ngerandom dulu produk Bikin dulu produk Konsepnya mau hard selling dulu silahkan Mau soft selling langsung juga silahkan Yang penting itu konsisten aja dulu ya Dari sisi upload Itu insya Allah bakal mendapatkan hasil yang maksimal Nah disini beliau itu langsung ya Menjual produk aksesoris Yang namanya itu kacamata Kenapa pilih kacamata Karena kacamata itu sustainable Kenapa dibilang sustainable Karena produk seperti ini Sering dibutuhkan setiap harinya Jadi gak ada musim naik turunnya Bener gak Nah jadi ini teman-teman bisa Apa namanya Bisa di riset lagi Kalau misalkan perlu untuk Mencoba menjual produk seperti ini Dari sini udah jelas kan Oke Terus kita akan lanjut Untuk konsep video yang dia buat Konsep videonya itu seperti apa Kalau misalkan konsep videonya Sudah saya jelaskan tadi Itu lebih ke yang namanya itu Hard selling Yang dimana gak ada semacam story selling Itu kan bercerita Ya Itu kurang sebetulnya Kalau misalkan saya perhatikan ya Untuk produk-produk Ataupun untuk video-video yang dia buat itu Kalau menurut saya pribadi Teman-teman Itu kayak semacam Ya review seperti ini Lebih Lebih banyaknya itu Semacam review produknya Teman-teman ya Kenapa bisa seperti itu Karena yang pertama Gak semua produk itu Bisa cocok untuk dibikin shop selling Jadi ya memang harus dites dulu Teman-teman ya Nah kurang lebihnya seperti itu Terus kalau misalkan mau bikin video seperti ini Gimana teman-teman Ya pastinya harus beli dulu barangnya Ini juga pastinya itu Memodal teman-teman ya Dan kalau misalkan kita cek Untuk produk-produk ini Berapa sih Coba kita lihat ya harganya Oke ini harganya itu Gak mahal teman-teman ya Tuh 39 ribuan 37 ribu Gitu kan 58 ribuan Jadi gak ada yang Nyampe ke 100 ribuan Coba kita cek di bagian Yang namanya itu keranjang kuning Oke kita akan lihat Bagian keranjang kuningnya Oke ada yang 190 ribu juga Sebetulnya Tapi ya pastinya itu Lebih memilih produk yang Harganya murah Nah itu mungkin Di video kali ini Saya sudah coba untuk Nyampaikan Dan semoga aja ini Menjadi sebuah inspirasi Buat teman-teman Terutama buat yang lagi Nyari produk Buat yang lagi Nyari konten seperti apa Buat yang lagi Nyari konsep Konsep review Dengan jurasi yang Paling pendek Itu masih bisa menjadi Hal yang perlu kita coba Asalkan ada traffic tambahan Salah satunya Dari live streaming Ini kan dari live streaming Teman-teman ya Nah live streaming itu Ada dua dong Yang pastinya Kita ngelihat videonya Ataupun kita ngelihat live streamingnya Dan yang kedua Kita ngelihat akunnya Kalau misalkan Udah ngelihat akun Terus tertarik dengan Apa namanya Videonya Konsep videonya Teman-teman ya Yang beliau buat Dia itu bakal langsung Klik lanjang kuning Coba kita lihat dulu Untuk live streamingnya ya Seperti apa Oke Oke untuk penontonnya Lumayan banyak 52 teman-teman Jadi disini ada semacam Text seperti ini Dan disini juga ada semacam Bukan panggilan ya Lebih Apa namanya Lebih ke Yang namanya itu Semacam ucapan selamat datang Sambutan teman-teman ya Disini ada harga diskon Hanya saat live saja Dan untuk para follower Jangan lupa check out Garis ongkir bisa coda Jadi ini lebih Mengutamakan Yang namanya itu Promo teman-teman ya Di bagian sini Kalau saya itu Di bagian sambutan Itu lebih ke Ucapan Sapaan kalau saya Jadi emang beda-beda lah Setiap Afiliate itu Ya Seperti itu mungkin ya Di video kali ini Semoga video ini bisa berguna Dan bisa bermanfaat Kalau misalkan teman-teman suka Dengan video ini Silahkan like Dan kalau misalkan Teman-teman pengen tahu Update-an tentang Bedah konten Bedah Apa namanya Omset TikTok affiliate Silahkan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan saya Adam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh